Dugaan penyelundupan spare part Harley Davidson yang terjadi di Garuda Maintenance Facilities dapat menggiring pemeriksaan pada audit kepabeanan. Audit merupakan bagian dari custom control untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan di bandara atau di pelabuhan. Kasus dugaan penyelundupan spare part Harley Davidson yang terjadi di Garuda Maintenance Facilities dapat menggiring pemeriksaan pada audit kepabeanan. Menurut Group of Functional Officer di Cienbea Cukai, Heru Haryanto Adi Pradopo, audit berupakan bagian dari custom control untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan di bandara atau di pelabuhan. Sehingga BUMN atau fasilitas yang berada di bawahnya tidak lepas dari pengawasan kepabeanan. Hal ini memastikan bahwa di Cienbea Cukai dapat melakukan audit kepabeanan pada fasilitas Garuda Maintenance Facilities jika diputuhkan. Semua, jadi terkait dengan undang-undang kepabeanan ada enam pihak yang bisa dilakukan audit di undang-undang kepabeanan bicara ya. Yang pertama adalah importir, yang kedua adalah eksportir, yang ketiga adalah perusahaan tempat penimbunan sementara, yang keempat adalah pengusaha tempat penimbunan berikat, yang kelima adalah PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, dan yang terakhir adalah perusahaan pengangkutan. Enam itulah yang sesuai undang-undang kepabeanan subject to be audited. Sebelumnya, petugas BIA dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mendapati on the rear motor Harley Davidson ilegal di pesawat Airbus A330-900, saat tiba di Indonesia pada pertengahan November 2019 lalu, yang didatangkan dari Perancis. Dari Jakarta, Radio Patmo, Muhammad Olga, IDX Channel. Terima kasih.